Desmik Desmik Jake12 Oke Halo semua selamat datang di channel Holisik Di video kali ini Segmen balas komen episode keempat kali ini Kita mendapatkan Pertanyaan Dari kalian ya Ini pertanyaan ini Masuk lewat whatsapp Kalau kalian perlu tanya-tanya Saya juga boleh langsung ke whatsapp aja ya Linknya atau nomornya Ada di deskripsi video ini Oke Ini pertanyaannya kayak gini Malam bang Ini kirimnya jalan 18.15 ya Bang saya ada kendala nih Untuk modem Huawei dan Mikrotik PC1 bisa akses ke Mikrotik Ini PC1 bisa diakses ke Mikrotik Dan modem USB Kemudian PC2 tidak bisa akses ke Mikrotik Cuma bisa akses ke modem USB aja Harus dating dimananya ya Mohon arahannya Oke Kita coba lihat topologinya Nah PC1 bisa akses ke Mikrotik dan modem USB PC2 hanya bisa akses ke modem USB Tidak bisa mengakses ke Mikrotik dan PC1 Kok bisa Nah ini pertanyaan yang Apa ya Banyak sekali faktornya ya Banyak sekali faktornya Yang pertama Kita coba Baca lagi pertanyaannya PC1 bisa akses ke Ini PC1 tidak ada masalah ya Akses ke PC2 ya kan PC2 Harusnya tidak ada masalah PC1 akses ke PC2 dan modem USB Juga Mikrotik PC2 tidak bisa akses ke Mikrotik Cuma bisa modem USB saja Jadi PC2 ini bisa Hanya bisa ke sini Tidak bisa ke sini dan ke sini Nah oke Jadi Kalau saya Gambarkan PC1 bisa akses ke sini Bisa akses ke sini Bisa akses ke sini Aman untuk PC1 Sedangkan PC2 Hanya bisa akses ke sini Tidak bisa masuk ke sini dan ke sini Nah Ini ada beberapa faktor ya Yang pertama saya akan bahas Kenapa kok PC2 tidak bisa akses ke Mikrotik Nah kita jelaskan di notepad saja Nah ya kan Masalahnya Ini bentar Ini besar banget Kecilkan dulu Nah biar rapi ya Biar rapi ya Biar enak bacanya Oke Kenapa PC2 tidak bisa akses ya kan PC2 Gagal akses Akses Mikrotik Sebabnya Sebabnya apa Ya kan Sebabnya apa Satu Ya kan Kemungkinan Fairwall input Ya kan Kalau kita lihat Konfigurasi Mikrotik defaultnya Ya kan Default dari Mikrotik itu Kita tidak bisa melakukan Atau mengakses Mikrotik Melalui One langsung Karena dianggap sebagai Invalid Apa ya Invalid connection Kalau tidak salah ya Itu Misalnya nih Dari PC2 Nyambung ke Mikrotik Dia kan ini terhubung ke One ya Di Mikrotiknya itu Terdeteksi sebagai One Dia tidak akan pernah Bisa mengakses Dari PC2 ini Ke Mikrotik ini Karena apa Karena firewallnya Dia akan ngeblok Firewall yang akses dari One Itu untuk default konfigurasi Kecuali kalian Kalau Melihat tutorial Mikrotik saya Selalu saya reset No default Itu gunanya Agar kita itu Bisa Bisa dengan mudah Mengakses Mikrotik ini Dari jalur manapun Mari lelak Dari LAN Maupun dari WAN Nah itu masalahnya Yang pertama Karena Firewall input Mikrotik Dia akan ngeblok Itu Yang pasti Kalau dari Sini PC1 ke Mikrotik Ini kan dalam Satu jaringan Dihubungkan Melalui switch Nah Ini Mau Apa ya Harusnya ini Bisa langsung terhubung Kalau Dia ini Di sini Tidak ada Firewallnya Itu yang pertama Itu pasti Ada firewall Mungkin harus Diizinkan Untuk akses Network 192.168.0.0 Slash 24 Di bagian Firewall Mikrotik Sebentar Buka dulu ya Harus dibikin Pengecualian Yang pertama Kita coba Buka dulu Di bagian Firewall Ini ya IP Firewall Di bagian Filter rules Di sini bisa kalian Nambah Misalnya kan Chain Bisa input Bisa forward Kalau Untuk akses ke Mikrotik Kita pakai input Destination Ke 192 168 0 0 Slash 24 Sourcenya Samakan Ini Tidak apa-apa Disamakan Dari mana Kemana Inputnya Sep Kemudian Action Ini kalian Taruh Di atas Sendiri Artinya Apa Ini Buka dulu Biar Kebaca Artinya Apa Artinya Semua jaringan Yang disini 192 168 0 Sekian Itu Bisa Masuk Kesini Boleh Masuk Semua Perangkat Yang Memiliki IP Ini Boleh Masuk Kesini Gak Apa-apa Masuk Nah Atau Bisa Juga Kalian Ini Dipersempit Sourcenya Apa Adresnya Menuju Ke Local IP Misalnya Juga Boleh Atau Ini Juga Di Hapus Ini Juga Boleh Semua Yang Bersumber Dari Sini Boleh Masuk Kedalam Mikrotik Itu Juga Boleh Nah Ya Kan Untuk Permasalahan Pertama Bisa Diatasi Dengan Rules Firewall Ini Kalau Kalian Memang Bingung Mau Menghapus Rules Firewall Yang Sudah Ada Bisa Kalian Tambahkan Ini Kalian Taruh Di Atas Sendiri Ini Akan Memfilter Data Atau Traffic Input Kedalam Mikrotik Kalian Yang Dari Sumbernya Ini 00 24 Ini 5 30 Oh Ya Bener Berarti Gini Salah Ini Salah Nah Berarti Ini 5 Nah Harusnya Di Dalam Mikrotik Di Sini 5 Titik Sekian Ini Harusnya 5 Titik Sekian Ini 5 Titik 1 Sumbernya Kemudian Ini 5 Titik 30 Ini 5 Titik Sekian Berarti Dari Network 192 165 Titik Sekian Ini Diizinkan Masuk Kedalam Sini Nah Rules Semua Network Semua IP Yang Memiliki 5 Titik Sekian Untuk Masuk Kedalam Mikrotik Akan Diizinkan Ya Kan Action Accept Nah Kayak Gitu Oke Itu untuk Masalah Pertama Kita bisa Atasi Dengan Firewall Ini Kalian Taruh Di Paling Atas Oke Lanjut Kita Bahas Untuk Masalah Yang Kedua Masalah Yang Kedua Tapi PC2 Tidak Bisa Akses Ke Mikrotik Ini Masalah Pertama Kita Bisa Atasi Dengan Firewall Tadi Cuma Bisa Ke Modem ISB Saja Ya Karena Ini Masih Dalam Satu Network Ini Bisa Kemudian Dia Bertanya Lagi Di Pasan Selanjutnya PC2 Itu Tidak Bisa Akses Ke PC1 Kenapa Kita Cek Lagi PC2 Tidak Bisa Akses Ke PC1 Karena PC2 Memiliki IP 5.30 Sedangkan PC1 0.035 Secara Topologi Dia Tidak Bisa Tersambung Karena Sekalipun PC1 Dan PC2 Terhubung Dalam Satu Switch Langsung Kesini Dia Tidak Bisa Karena Perbedaan IP Bagaimana Kalau Posisinya Seperti Ini Agar Dia Bisa Terhubung Bagaimana Jadi Kita Harus Memperkenalkan Yang Namanya Static Routing Di Dalam Modem Di Jaringan Modem Ini 5.1 Tidak Mengenal Jaringan 0.0 Sekian Jadi Disini Kalau Kalian Cari 192 168 0.0 Sekian Dia Tidak Akan Pernah Terhubung Kesini Karena Disini Tidak Ada Informasi Yang Menunjukkan Bahwa Jaringan 0 Itu Harus Menuju Ke Mikrotik Ini Jadi Di Modem Ini Kan Ini Gateway Pasti 5.1 Dia Akan Bertanya Jaringan 0.192 168 0.0 Sekian Itu Ada Dimana Dia Tidak Tau Dia Akan Diarahkan Ke Internet Dia Tau Maka Dari Itu Kita Harus Membuat Static Routing Disini Di Dalam Modem Static Routing Menuju Ke 192 18 0 Sekian Dengan Network 255 255 255 5.0 Menuju Ke IP Yang Ada Disini Misalnya IP Disini 5.5 Maka Jaringan 192 18 0 0 Destination Address 0.0 Gateway 5.5 Yang Bahkan Disini Secara Otomatis Dia Akan Bisa Mengenali Yang Disini Nah Setelah Pertanyaan Pasti Ada Pertanyaan Kok Bisa PC1 Terhubung Ke PC2 Karena Dia Memiliki Informasi Ini 5.1 Dari Mana Dari Sini Nah Dia Itu Dikenali Disini 5.0 Dikenali Disini Maka Secara Otomatis Dia Bisa Terhubung Ke Sini Karena PC2 Dan Mikrotik Ini Dalam Satu Network Nah Anaknya Mikrotik Pasti Bisa Mengakses Induk Tapi Ini Di Induk Tidak Bisa Mengakses Anak Itulah Penyebabnya Dia Tidak Bisa Terhubung PC2 Ke PC1 Kalau Kalian Ingin Membuat Static Routing Kalian Bisa Masuk Ke Pengaturan Modem Di Bagian Apa Ya Di Bagian Ntar Kita Tunggu Di Bagian Kalau Di Huawei HG 8245 H5 Ini Di Bagian Route Kemudian Static Route Nah Disini Kalian Bisa Tambahkan Routing Ya Tambahkan Routing Bisa Pilih Domain Bisa Pilih IP Pilih IP IP Ini Tujuannya Misalnya 192 Tadi Kan 168 0 Gateway Subnest Max 255 255 Karena Dengan IP Yang Mikrotik Dapatkan Dari Modem Misalnya 192 168 5 Titik 5 Contohnya IP Modem Kalian Dapatnya Berapa Kalian Sesuaikan Kalau Sudah Kayak Gini Kita Sudah Mengenalkan Jaringan 0.0 Ini Kepada Modem Sehingga Modem Itu Tahu Jaringan 0.0 Ini Akan Diarahkan Ke Gateway IP Mikrotik Ini Jadi Gini Kita Sudah Mengenalkan Jaringan Ini Kedalam Modem Ini Maka Kalau Ada Orang Yang Menanya Jaringan Ini Atau Perangkat Yang Menanyakan Jaringan Ini Dia Akan Diarahkan Ke IP Mikrotik Di 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 Bilang Jalurnya Ke Mikrotik Habis Itu Diarahkan Ke Mikrotik Mikrotik Di Mikrotik Ditanya Dia Ini Ada Di Posisi Mana Di Pc1 Maka Dia Akan Saling Terhubung Oke Jadi Simpelnya Kayak Gitu Jadi Selain Selain Masalah Tadi Yang Pertama Masalahnya Kenapa Tidak Bisa Akses Ke Mikrotik Kemungkinan Mikrotik Ada Firewall Input Yang Diblok Jadi Kalau Diblok Yaudah Gak Bisa Masuk Kemudian Masalah Yang Kedua Kenapa Bc2 Gak Bisa Akses Ke Bc1 Karena Dia Tidak Memiliki Routing Tables Yang Menuju Ke Bc1 Jadi Bc2 Ini Hanya Mengenali Jaringan Sekitarnya Aja Dan Jaringan Internet Kalau Menuju Ke Jaringan Anaknya Dalam Satu Kalau Mengenali Anak Dari Grupnya Dia Atau Jaringannya Dia Dia Harus Mengenalkan Anaknya Tersebut Kedalam Modem Kemudian Modemnya Harus Diarahkan Ke Induknya Dari Bc1 Itu Itulah Bahasanya Kalian Bisa Pelajari Juga Ini Di Video Saya Sudah Jelaskan Itu Video Namanya Static Routing Kalian Cek Di Pojok Kanan Atas Di Deskripsi Saya Akan Sertakan Link Biar Mudah Belajarnya Kita Habus Dulu Biar Tidak Ganggu Nanti Oke Sampai Disini Dulu Videonya Semoga Videonya Bermanfaat Ini Membahas Tentang Static Routing Dan Firewall Simple Banget Sebenarnya Kalau Kita Ngerti Kita Bisa Pelajari Perlahan Masalah Kayak Gini Bisa Kita Selesaikan Dengan Analisa Dulu Kenapa Kok Nggak Bisa Terhubung Bc2 Ke Mikrotik Bisa Diping Misalnya Kok Nggak Bisa Di Akses Karena Bisa Jadi Karena Firewall Kalau Bc2 Ke Bc1 Nggak Bisa Di Akses Bisa Jadi Karena Routing Nggak Ada Kalau Di Traceroute Misalnya Kalau Kita Pakai Menu Tools Traceroute Disini Tool Traceroute Nggak Ada Routing Misalnya 192 168 0 D.35 Misalnya Saya Start Nggak Ada Nggak Ada Jaringannya Dia Akan Diarahkan Ke Internet Seperti Yang Bilang Tadi Dia Ada Internet Kemudian Ya Nyasar Ke Mana Mana Gitu Nggak Bakal Ada Kecuali Kita Sudah Atur Jaringannya Routing Sudah Diatur Maka Secara Otomatis Dia Diarahkan Ke Jalan Yang Benar Oke Sampai Disini Dulu Videonya Semoga Kalian Suka Video Kalau Suka Klik Like Kalau Nggak Suka Dislike Saja Dan Jangan Lupa Kalian Subscribe Buka Channel Holisex Dan Tutorial Kita Akan Bertemu Di Video Selanjutnya Oke Dadah Selanjutnya